Menurut gue ya, kasus kali ini bener-bener gila banget. Semakin laman lo tonton video ini, maka cerita dari kasus ini itu semakin parah. Bahkan di akhir video, lo akan menemukan sebuah fakta bahwa pelaku dari kasus ini bener-bener sakit karena jumlah korbannya itu tidak bisa dipastikan, dikarenakan juga terlalu banyak. Sehingga cerita ada seorang pria yang hobinya itu memburu wanita. Jadi, wanita yang dia culik ini sengaja dilepas gitu di hutan. Nantinya pria ini bakalan memburu wanitanya layaknya dia memburu hewan liar. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya. Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya nih lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1982, ada dua orang polisi yang lagi tidak bertugas sedang berburu santai di sebuah hutan yang ada di kota Anchorage, Alaska. Sedikit gambaran ya, kota Anchorage ini merupakan sebuah kota yang masih alami penuh dengan hutan dan sungainya juga masih bersih banget. Letak kotanya ini di sebelah selatan negara Alaska dan hanya bisa diakses menggunakan perahu atau pesawat kecil. Bisa dibilang, kota Anchorage itu agak tertutup dikarenakan aksesnya cukup sulit dan terbatas. Pas mereka lagi jalan-jalan melewati hutannya, dua orang polisi ini tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah temuan aneh. Persisnya, pas mereka lagi jalan di sebuah rawa, mereka menemukan sebuah sepatu hut yang di dalam sepatunya itu ada kaki manusia. Bahkan ya, dari sepatunya ini ada semacam tulang gitu yang mencuat keluar. Dikarenakan mereka berdua polisi ya, mereka berdua langsung paham bahwa mereka baru aja menemukan jenazah manusia. Singkat cerita, mereka langsung mengamatkan TKP dan melaporkan temuannya ke petugas polisi yang ada di kantor. Persis besok harinya, petugas langsung mengolah TKP dan juga lokasi. Hasil dari temuannya adalah, selain sepatu hut yang berisi kaki manusia, mereka menemukan sebuah pakaian, perban elastis, dan juga selongsong peluru kaliber 223 di sekitaran lokasi. Selain itu juga, begitu rawa ini digali, mereka menemukan tuh jenazah dari seorang wanita. Jenazahnya ini diduga telah meninggal sekitar 6 bulan lalu. Di tubuh jenazah juga terdapat 3 luka tembak di tubuhnya. Walaupun terdapat 3 luka tembak, petugas notice bahwa di baju jenazah ini tidak terdapat luka bekas tembakan. Dari sini, petugas menyimpulkan bahwa jenazahnya ini bisa jadi ditembak dulu sampai meninggal, lalu dipakaikan baju, baru dikubur di lokasi. Selain temuan ini, petugas menyimpulkan juga bahwa jenazah misterius ini itu ditembak dalam keadaan matanya ditutup. Secara, mereka menemukan juga kain perban gitu yang panjang, yang besar, yang kemungkinan digunakan untuk menutup mata. Setelah seluruh bukti dan data ini dikumpulkan, jenazahnya ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Singkat cerita, hasil dari otopsi adalah jenazahnya ini ternyata adalah jenazah dari seorang wanita yang bernama Sherry Morrow. Sherry diketahui adalah wanita yang berumur 23 tahun yang bekerja di sebuah klub sebagai dancer. Sherry dikabarkan udah menghilang sejak 1 tahun lalu oleh pacarnya. Ketika pacarnya dimintai kesaksian, beberapa hari sebelum Sherry menghilang, dia diketahui ditawarin sebuah pekerjaan gitu sebagai model oleh seorang fotografer profesional. Dikarenakan Sherry lagi butuh duit tambahannya, dia menerima job sampingan ini. Setelah itu, tidak ada lagi nih kabar dari Sherry. Nah, identitas fotografer profesional yang nge-hire Sherry itu tidak sempat diketahui kejelasannya. Alhasil, kasus temuan jenazah Sherry yang besar kemungkinan dibunuh ini menjadi kasus yang belum terpecahkan. Lalu sekitar 1 tahun kemudian, pada tanggal 13 Juni tahun 1983, muncul sebuah kejadian mengerikan yang membuat kasusnya Sherry ini progres. Pada pagi itu, ada seorang supir yang kita sebut saja namanya Fulan itu sedang mengendarai truknya melintasi jalan raya kota Anchorage. Pada saat Fulan melewati jalanan yang penuh dengan pohon di samping kanan kirinya, tiba-tiba aja di depan mobil truknya Fulan ini muncul wanita misterius. Wanita misterius ini lari ke depan truknya Fulan dan penampilannya tuh kelihatannya agak tidak wajar. Menurut kesaksiannya Fulan, wanitanya ini tuh pakai baju kemeja putih yang kotor tapi nggak pakai celana dan juga nggak pakai alas kaki. Pas itu ya, wanita misterius ini kayak melambaikan tangannya ke atas dan Fulan notice bahwa di salah satu tangannya ini, itu ada borgol. Dirasa wanita ini membutuhkan pertolongan darurat, Fulan lalu menghentikan truknya. Wanita ini menghampiri tuh truknya Fulan. Tanpa pikir panjang ya, wanita ini langsung meminta izin untuk masuk ke dalam truknya Fulan. Fulan bukain tuh pintu truknya dan wanitanya langsung masuk, duduk di samping Fulan. Dengan nafas yang ngos-ngosannya, wanita ini bilang ke Fulan, cepat pergi dari sini, tolong aku, bawa aku menjauh dari sini. Fulan yang bingung ini ikutan jadi panik nih dan langsung jalan lagi lah truknya. Di perjalanan, wanita ini meminta Fulan untuk membawanya ke sebuah motel terdekat yang sekiranya aman. Begitu sampai di motel, wanita ini langsung turun dari truk dan masuk ke dalam motel. Pas itu, wanita ini meminta bantuan resepsionis untuk dihubungi ke polisi. Dirasa situasinya darurat banget ya, resepsionis ini nurut aja dan sikat cerita, polisi datang tuh ke motel bertemu dengan wanita misterius ini. Pas itu, polisi melakukan tanya-jawab dan sikat cerita, ternyata wanita misterius ini bernama Cindy Paulson. Cindy diketahui berusia 17 tahun dan bekerja sebagai dancer di sebuah klub malam. Cindy bercerita ke polisi bahwa kemarin malam, dia baru aja diculik dan hampir aja mau dibunuh sama seorang pria mengerikan. Polisi langsung kepo dan meminta Cindy untuk baca cerita lebih lengkap. Jadi, pada malam sebelumnya, Cindy ini baru aja mengambil seorang klien. Kliennya ini berperawakan kurus tingginya 180 cm dan menggunakan kacamata. Untuk sementara, kita sebut saja klien ini dengan sebutan Fulano. Menurut Cindy ya, Fulano ini keliatannya seperti orang yang baik nih. Yaudah deh, Cindy dildilan dengan Fulano, lalu Cindy masuk tuh ke mobilnya Fulano. Pas Cindy masuk ke mobil, Fulano tiba-tiba aja menarik tangannya Cindy dan memborgol tangannya Cindy. Setelah itu, dengan cepat ya, Fulano langsung menodongkan pistolnya ke kepala Cindy dan bilang, Diam atau gue tembak. Dirasa Cindy nyawanya terancam, yaudah deh, Cindy nurut aja tuh perintah dari Fulano. Fulano pun mengendarai mobilnya, membawa Cindy ke sebuah tempat entah dimana. Fulano dan Cindy akhirnya tuh tiba tuh di sebuah rumah yang letaknya bisa dibilang di tengah hutan gitu. Kayak semacam kabin lah bentukannya. Menurut kesaksiannya Cindy, dari luar kabinnya ini bisa dibilang indah dan nyaman untuk dihuni. Tapi, pas begitu masuk ke dalam kabin, Cindy ini langsung notice hal aneh. Di dalam kabinnya, di setiap sisi tembok itu dipenuhi sama ornamen berupa kepala dan bagian tubuh hewan hasil buruan. Ada banyak kepala rusak, kepala kuda, kepala beruang. Pokoknya, hewan-hewan itu kepalanya tuh memenuhi setiap sisi tembok. Pas itu, Fulano kayak menyambut kedatangan Cindy dan mulai bercerita di setiap ornamen-ornamen yang terpajang. Waktu itu, Fulano kayak bangga atau sombong gitu lah. Dia bilang bahwa setiap kepala hewan yang ada di tembok ini dia yang buru sendiri. Setelah selesai bercerita, Fulano membawa Cindy ke sebuah kamar. Di sana, dia ikat Cindy menggunakan rantai dan dia gantung di langit-langit. Di dalam kamar ini, Cindy ditelanjangin, dipukulin, disiksa, bahkan juga dilecehkan. Besok harinya, tepat sebelum matahari terbit, Cindy yang diborgol ini matanya ditutup gitu sama perban. Cindy lalu dibawa keluar kabin, dipaksa masuk ke dalam mobil, dan mereka pun berkendara ke sebuah tempat lain yang entah berantah lagi. Nah, sekiranya mobilnya berhenti ya, Fulano turun dari mobil dan berjalan menjauh dari mobil. Sekiranya suara langkah kakinya Fulano udah gak kedengeran nih, Cindy itu mencoba mengintip tuh dari balik perban. Pas itu, Cindy melihat bahwa dia sekarang berada di tengah hutan, yang di dekatnya itu ada semacam landasan pacu pesawat. Kayak sebuah bandara kecil gitu. Di situ, dia juga melihat kalau Fulano ini kayak sedang memasukkan tas besar yang berisi berbagai macam senjata ke dalam bagasi pesawat kecil. Dikarenakan Cindy melihat Fulano memasukkan tas berisi banyak senjata ya, Cindy berpikiran, Wah, gue bakalan gak selamat nih. Gue kalau terus-terusan diam di mobil, gue bisa mati nih. Yaudah deh, dirasa Fulano lagi lengah ya, Cindy langsung membuka pintu mobil, lalu berlari sekencang mungkin menjauh dari Fulano. Pas itu, Fulano sempat notice bahwa Cindy itu sekarang lagi berlari kabur. Namun, dikarenakan Cindy larinya keceng banget seakan-akan nyawa adalah taruhannya, Fulano tidak bisa mengejar Cindy. Alah hasil, Cindy berhasil kabur ke jalan raya dan disitulah dia ketemu dengan truk yang sedang dikandarai oleh Fulan. Polisi yang mendengar ceritanya Cindy ini agak tajub ya, dikarenakan menurut keposian, ceritanya ini agak sedikit lebay, kayak terdengar dilebih-lebihkan. Namun, di satu sisi juga, Cindy menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya itu, itu dengan detail, sampai-sampai polisi itu berpikiran, Ah, gak mungkin nih kalau ini cuma sekedar karangan aja, wong detail banget kok. Yaudah deh, untuk sementara ini ya, untuk keamanan Cindy, dia dibawa dulu ke kantor polisi. Besok harinya, polisi mulai tuh menelusuri seluruh ceritanya Cindy. Hari itu, polisi berhasil menemukan sebuah bandara kecil yang ada di tengah hutan. Selain itu juga, polisi berhasil menemukan pesawat kecil yang ciri-cirinya mirip dengan ceritanya Cindy. Yaudah deh, polisi periksa tuh ya pesawat kecil ini. Mereka juga sempat tanya-tanya security gitu, yang kebetulan hari itu ada yang bekerja. Sia security bilang bahwa memang benar kalau pesawat ini adalah milik dari Fulano. Polisi pun minta alamat rumahnya Fulano dan mereka samperin tuh rumahnya Fulano. Sampai di rumah atau kabinnya Fulano ya, polisi langsung ngetok pintunya nih. Pas terbuka, ternyata yang ada di depannya polisi ini adalah Fulano. Menurut kesaksiannya polisi ya, ciri-ciri Fulano ini juga persis seperti apa yang diceritakan oleh Cindy. Fulano waktu itu nanya, kayak, ada apa ya pak? Tumben-tumben aja nih, saya didatengin polisi. Polisi waktu itu bilang kalau dia ingin meminta keterangannya Fulano, dikarenakan ada laporan yang menyudutkan Fulano. Fulano sempat bingung, cuman dia sempat mempersilahkan polisi untuk masuk dulu tuh ke kabinnya Fulano. Dalam kabin ini, polisi notice bahwa di seluruh dinding, kabinnya Fulano ini juga penuh dengan kepala hewan hasil pemburuan. Sesuai lagi dengan keterangannya Cindy. Polisi lalu menginterview singkat Fulano sambil juga mengumpulkan data atau bukti. Pas itu, polisi sempat memeriksa kamar-kamarnya Fulano dan kali ini, mereka tidak menemukan tuh bukti atau bahkan indikasi kekerasan. Cindy kan cerita kalau dia tuh sempat digantung, disiksa, bahkan juga dilecehkan di kamarnya Fulano. Nah, pas polisi periksa, kamar-kamarnya Fulano ini bersih aja, kelihatan normal. Nah, polisi ini mulai aneh nih. Selain itu, polisi meminta alibinya Fulano. Polisi kayak bertanya, apa yang bapak lakukan kemarin malam dan ada saksinya nggak? Fulano menjelaskan bahwa kemarin malam, dia itu lagi hangout di rumah teman-temannya minum-minum. Ada saksinya juga, yaitu teman-temannya Fulano. Dirasa punya alibi ya, polisi yang lain pun menghampiri teman-temannya Fulano. Hasilnya adalah, menurut kesaksian teman-temannya Fulano, pada malam kemarin, Fulano emang beneran nongkrong sama teman-temannya semalaman. Dirasa sekarang alibi dan saksinya Fulano ini kuat ya, investigasinya pun tidak mengalir ke arah Fulano, melainkan ke arah Cindy. Polisi menduga, walaupun ceritanya Cindy ini mempunyai detail dan juga banyak kecocokan, besar kemungkinan adalah cerita bohong. Polisi punya semacam pikiran, kalau wanita yang bekerja di dunia malam, ya emang suka berbohong, suka ngada-ngada, suka halu. Yaudah deh, polisi pun meminta Cindy untuk bercerita kembali, tapi menggunakan mesin untuk mendeteksi kebohongan. Pas itu ya, entah karena alasan apa, Cindy menolak untuk bekerja sama. Dia memilih untuk dilepaskan dan pergi dari kantor polisi. Yaudah deh, dikarenakan Cindy tidak mau diambil kesaksiannya ya, polisi tidak melanjutkan laporannya Cindy. Cindy pun memutuskan untuk pindah kota dan cerita mengenai kebenarannya Cindy itu tidak bisa dibuktikan secara valid. Hari demi hari berlalu dan kejelasan mengenai cerita Cindy dan Fulano ini masih tidak bisa tercapai. Sampai pada tanggal 2 September tahun 1983, kurang lebih 3 bulan setelah peristiwa Cindy, ini muncul lagi penemuan mengerikan. Jadi pada tahun tersebut ya, pembangunan di kota Anchorage, Alaska ini sedang banyak dilakukan. Otomatis banyak hutan dan tanah kosong gitu yang dipangkas supaya ready untuk dibangun. Nah, pas lagi menggaruk tanah hutan ya, salah satu pekerja itu menemukan sisa tulang belulang di tanah. Kebetulan, lokasinya ini tidak jauh dari lokasi penemuan tulang belulang Sherry Morrow, wanita yang misterius yang ditemukan meninggal di awal cerita tadi. Dikarenakan ditemukan tulang manusia lagi, mau nggak mau dilakukan olah TKP. Hasil dari investigasi kali ini adalah ternyata tulang manusia yang baru aja ditemukan ini adalah jenazah dari seorang wanita berumur 21 tahun yang bernama Paula Golding. Paula diketahui adalah seorang dancer di klub malam. Dia terakhir kali terlihat dan dilaporkan menghilang sekitaran 5 bulan lalu oleh rekan kerjanya. Dan lagi-lagi, di jenazahnya Paula ditemukan juga bekas tembakan. Dari sini, polisi mulai paham bahwa jenazah yang ditemukan ini besar dugaan meninggal itu dibunuh. Dan ini bukanlah aksi pembunuhan biasa, melainkan aksi dari pembunuh berantai atau psikopat. Polisi akhirnya menggali-gali petunjuk dan ternyata selama 3 tahun terakhir ya terdapat 12 wanita yang dilaporkan menghilang. Ciri-ciri wanita yang menghilang ini terbilang mirip. Mereka adalah wanita-wanita yang bekerja di dunia malam. Besar kemungkinan, wanitanya ini itu diajak oleh seseorang pria, disiksa, lalu dilecehkan. Setelah itu, mereka dibunuh dengan senjata yang sama pula, lalu dikubur di dalam hutan. Pas itu, polisi juga keingetan tuh dengan ceritanya Cindy. Polisi kayak mulai percaya nih bahwa ceritanya Cindy ini besar kemungkinan bukanlah sebuah karangan. Besar kemungkinan, pada malam itu, Cindy hampir menjadi korban, tapi berhasil kabur. Nah, ceritanya Cindy ini kan erat tuh kaitannya dengan Fulano. Walaupun begitu, Fulano tidak bisa ditangkap. Dikarenakan dia mempunyai alibi yang kuat dan juga tidak ada bukti yang kuat. Selain itu juga, Cindy udah keluar kota, gak tau keberadaannya di mana. Yaudah deh, mau gak mau, polisi mengambil jalur alternatif dalam melakukan investigasi. Waktu itu, polisi memanggil seorang FBI yang sudah senior yang berpengalaman bernama John Douglas. John dikenal sebagai kalangan FBI sebagai seorang profiler. Profiler, bagi yang belum tau, adalah seseorang yang mampu mengidentifikasi orang lain ataupun pelaku dari sedikit petunjuk. Bisa dibilang ya, John ini tuh udah kayak Sherlock Holmes di mana dia tuh bisa ngebaca orang dari barang atau sedikit data. Nah, pada saat John ditugaskan untuk membantu kasus ini ya, John memberikan analisanya. John bilang bahwa pelaku dari kasus pembunuhan Sherry dan Paula adalah seorang pria berusia 40 tahun, pandai bersosialisasi, ramah, terus juga sukses dalam usaha, terus juga pandai berburu, dan besar kemungkinan dia mengalami kesulitan berbicara seperti cadel atau gagap. Pas polisi membaca analisa ini, ternyata analisanya ini sama persis dengan ciri-ciri dari Fulano. Yaudah deh, dari sini, berdasarkan analisa ini ya, polisi meminta surat izin untuk menggeledah seluruh rumah dan propertinya Fulano. Nah, disini nih, mulai kelihatan titik terangnya. Ternyata, nama asli Fulano adalah Robert Christian Bos Hansen. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1983, polisi datang tuh ke kabinnya Robert dan mulai melakukan penggeledahan. Tanpa disangka ya, polisi menemukan banyak perhiasan milik beberapa wanita yang kemarin hilang. Selain itu juga, di laut tanknya, polisi menemukan senjata api yang cocok dengan peluru yang ditembakkan ke Sherry dan Paula. Yang lebih mengerikannya lagi adalah polisi menemukan sebuah peta dengan 37 tanda bertuliskan X. Tanda X ini ketika dilihat lagi, ternyata cocok dengan lokasi di mana jenazahnya Sherry dan Paula ditemukan. Robert pun ditangkap dan diinterrogasi lebih lanjut. Pas saat diinterrogasi ya, Robert sempat menyangkal seluruh bukti yang ditemukan oleh polisi di rumahnya. Dia bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal senjata dan juga peta ini. Dia juga bilang kalau dia tuh punya alibi yang kuat loh. Namun seluruh alasan ini itu dipatahkan. Pas proses interrogasi, teman-temannya Robert sebenarnya juga diinterrogasi di ruang yang berbeda. Pada saat itu, teman-temannya Robert itu mengaku bahwa sebenarnya alibinya Robert itu pals. Mereka pada hari itu bilang, kita semua memang hangout, memang minum-minum, tapi Robert tidak ikutan. Dari sinilah alibinya Robert menjadi tidak valid. Karena tidak bisa beralasan lagi ya, Robert akhirnya mengakui bahwa dia telah membunuh 4 orang wanita. Dua wanitanya ini adalah wanita random yang pernah ditemukan di tahun 1980. Udah lama tuh ya. Dan dua wanitanya lagi adalah Sherry dan Paula. Walaupun begitu, polisi nggak langsung menerima mentah-mentah pengakuannya Robert. Polisi yakin bahwa Robert membunuh lebih dari 4 orang karena peta yang ditemukan di rumahnya Robert itu terdapat 37 tanda X. Tanda X ini seperti yang gue bilang tadi ya, kalau dicocokkan itu adalah lokasi di mana Sherry dan Paula dikubur. Kalau tanda X ini adalah kuburan dari korbannya Robert, artinya korbannya Robert itu nggak cuma 4 orang aja. Tapi bisa jadi mencapai 37 orang. Nah, polisi sempat tuh mendatangi lokasi yang ada di peta yang ditandain tanda X. Tapi pas sampai sana, pas digali, mereka hanya menemukan 8 jenazah saja. Sisanya itu nggak tahu kemana. Besar kemungkinan namanya juga hutan ya. Jenazah yang seharusnya dikubur dengan tanda X ini itu dimakan sama hewan liar atau ya nggak jelas keberadaannya. Polisi terus mendesak Robert supaya dia memberikan lokasi jelas jenazah yang udah dia kubur. Dan juga berapa persis orang yang sudah menjadi korbannya. Robert pun disini membuat kesepakatan dengan polisi. Robert waktu itu bilang bahwa dia mau diajak kerjasama, dia mau aja menjelaskan apa yang dia lakukan terhadap korbannya. Dan di mana dia menguburkannya asalkan dia hanya diadili dengan kasus 4 pembunuhan aja. Nah, demi untuk mengetahui nasib korbannya, polisi setuju tuh dengan permintaan Robert. Robert pun bercerita dan seperti yang gue bilang di awal video, semakin lama lo tonton video ini maka semakin mengerikan kasusnya. Robert pun bercerita bahwa kadang hampir setiap malam, Robert terus suka tuh jalan-jalan menggunakan mobilnya di daerah hiburan malam yang ada di kota Ancorec. Pada saat jalan-jalan ini, target dia adalah wanita muda yang bekerja sebagai dancer di klub malam. Robert bilang bahwa wanita yang dia cari adalah wanita yang lagi jalan sendirian atau berduaan lah dengan temannya. Pas itu, Robert bakalan menghampiri wanita ini dan Robert bilang kalau dia adalah seorang fotografer. Robert lalu menawarkan wanita ini untuk ikut dengan dia untuk melakukan sesi fotografi. Dikarenakan Robert mengiming-imingi duit tambahan, kebanyakan dari wanita ini mau. Nah, kalau wanitanya ini lagi sendirian, dia bakalan langsung diajak masuk ke dalam mobilnya Robert. Tapi kalau wanitanya ini lagi gak sendirian, Robert bakalan janjian dengan wanitanya ini di besok hari, di mana wanitanya ini diminta untuk datang sendirian. Begitu wanitanya ini udah masuk ke dalam mobilnya, Robert langsung memakaikan borgol dan menodong pistol ke kepala sang wanita. Dan sama seperti ceritanya Cindy tadi ya, Robert bakalan membawa wanita ini ke rumahnya, dia pamerin tuh berbagai macam kepala hasil berburunya, dan setelah itu dia bakalan siksa dan lakukan pelecehan seksual kepada wanita ini. Besok harinya, Robert akan membawa wanita ini ke bandara kecil, di mana Robert dan tawanannya itu diajak terbang dan landing di dekat kabin yang lain yang ada di tengah hutan sana. Setelah mendarat, dia akan membuka pakaian, borgol, dan juga penutup mata dari tawanannya. Setelah itu, Robert akan memerintahkan mereka untuk berlari secepat mungkin, seolah-olah dia kayak membiarkan tawanannya ini tuh kabur. Padahal pada kenyataannya, yang tawanan ini tidak ketahui adalah kabin di mana mereka mendarat itu berada di tengah hutan dan yang di pinggirnya itu ada semacam danau yang dalam. Kalaupun mereka bisa kabur sampai ke danau, mereka bakalan meninggal kedinginan atau meninggal tenggelam. Yaudah deh, tawanan wanitanya ini yang gak tau apa-apa ini lari dan kabur dong. Pas itu, Robert sebat-sebat dulu ya dan membiarkan wanitanya ini tuh kayak, yaudah lu lari aja, kabur aja dulu. Begitu udah selesai sebat nih, Robert lalu dengan senjatanya mulai memburu wanita tawanannya ini. Robert mengelakukan hal ini karena dia menganggap wanita yang dia buru kali ini adalah seekor rusa. Nah, pada saat berburu rusa, terkadang kalau ketangkep, Robert langsung menembak mati rusaknya ini. Terkadang juga kalau ketangkep, Robert bakalan sengaja melukai rusaknya ini dan dibiarkan kabur lagi. Begitu terus sampai rusaknya ini itu meninggal bukan karena dibunuh, melainkan dilukai, dibuat kabur, dilukai, dibuat kabur, begitu terus. Nantinya, kalau rusaknya ini udah sekarat ya, Robert itu bakalan langsung menembak untuk memastikan hasil buruannya itu meninggal dunia. Setelah itu, Robert bakalan menggantikan baju dari korbannya dan dia bakalan kubur korbannya di tanah kosong yang ada di hutan. Dengan ini, setelah proses pengadilan, Robert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas. Dari kesepakatannya, polisi pada akhirnya menemukan banyak sekali kuburan dari korbannya Robert. Pada saat itu, polisi menemukan total 17 kuburan. Bisa dibilang ya, dari 37 tanda X di peta yang Robert buat, 17-nya dikonfirmasi kalau itu adalah kuburan. Sisanya sampai sekarang, gak ada yang mengetahui maksudnya apa. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang pria yang hobinya memburu wanita. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member Anti-Halu-Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti-Halu-Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan. Karena di sana, gue baca cerita tentang seorang pria yang berhasil mengaktifkan cheat uang tidak habis-habis di dunia nyata. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night!